salam jumpa kembali di channel DGAS pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya masa advent sebelum merayakan perayaan natal beserta alasan-alasan yang menjadi permenungan bagi kita mengapa masa advent itu harus ada dan kenapa tidak langsung kita merayakan natal pada tanggal 1 Desember atau tanggal 1 sampai 23 atau 24 kenapa kita tidak buru-buru saja supaya cepat selesai itu perayaan natal kenapa dalam iman katolik natal itu dirayakan pada tanggal 25 dan tanggal 24 dirayakan sebagai Fiji Li Natal atau malam natal dan tanggal 25 dirayakan sebagai hari lain natal nah mengapa harus ada masa advent kata advent sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti kedatangan dari bahasa latin berasal dari kata adventus atau advenio yang berarti kedatangan sementara itu dalam bahasa Yunani disebut parousia yang memiliki arti yang sama yaitu kedatangan dengan demikian kata kedatangan artinya berarti kita menyambut kedatangan seseorang tentu saja dalam hal ini kita menyambut kedatangan sang mesias atau Yesus Kristus bapak ibu sadara sedari dalam kehidupan harian kita saja ketika kita menyambut seseorang yang kita anggap tokoh atau orang-orang terpandang di masyarakat kita mempersiapkan banyak hal misalnya kita menyambut contohnya kita menyambut presiden ada kegiatan di suatu tempat dan itu dihadiri oleh presiden dalam kehidupan keseharian itu saja orang-orang panitia-panitia yang akan mempersiapkan hal itu telah mempersiapkannya jauh-jauh hari bahkan mungkin tahun setahun sebelum itu mereka sudah mempersiapkan supaya kegiatan yang dilaksanakan nanti yang jadi oleh presiden ini adalah suatu kegiatan yang baik dan hasilnya baik nah dalam kehidupan harian kita saja ketika kita menyambut orang manusia biasa kita mempersiapkan diri tadi contoh presiden sekarang contoh misalnya tamu istimewa yang datang hadir di rumah kita atau contoh artis misalnya kita mempersiapkan semua hal karena kita menganggap orang yang tampil ini orang yang hadir ini adalah orang istimewa itu baru orang Bapak Ibu bukan Yesus nah ketika artis atau orang terpandang datang ke rumah kita pasti kita mempersiapkan mulai dari hal-hal kecil misalnya kita mempersiapkan bersih-bersih rumah kita mempersiapkan makanan minuman atau mempersiapkan hal lain yang membuat tamu kita yang hadir itu merasa dihargai merasa terpandang di mata kita nah singkatnya dalam kehidupan sehari-hari saja kita memerlukan persiapan untuk menyambut seseorang atau melakukan suatu kegiatan atau pesta terlebih lagi dalam menyambut Yesus Kristus yang adalah berkaitan dengan hal rohani sekaligus juga hal jasmani mengapa itu berkaitan dengan hal jasmani karena Advent dimaksudkan untuk mempersiapkan diri kita secara rohani menyambut Yesus Sang Mesias apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut dia misalnya dalam iman katolik untuk mempersiapkan diri kita menyambut Sang Mesias disediakan suatu sakramen yaitu sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat itu adalah salah satu cara kita mempersiapkan diri menyambut Yesus selain itu kita dapat melaksanakan doa-doa mati raga membaca kitab suci merenungkan kitab suci terlebih setiap masa Advent dari Advent pertama sampai selesai selalu ada ajakan untuk bertobat memperbaharui diri itu guna dari Advent mengajak kita mempersiapkan diri menyambut seseorang yang bernama Yesus untuk hadir dalam diri kita secara rohani dalam diri kita yang sudah siap menerima dia yaitu setelah kita melakukan pertobatan setelah kita melakukan mati raga doa-doa baca kitab suci dan merenungkan berbagai hal dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan setiap masa Advent mulai dari Advent pertama hingga terakhir nah itulah guna dari masa Advent maka tidak heran dalam setiap bacaan-bacaan masa Advent selalu didengungkan selalu dikumandangkan tentang pertobatan nah seruan pertobatan yang cukup keras kita mendengarkan pada hari Minggu Advent kedua dimana Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki bahwa mereka adalah orang-orang keturunan ular beludak mengapa demikian menurut Yohanes mereka sering mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya dan mereka tidak menyadari bahwa mereka ini orang berdosa selalu merasa orang lain yang berdosa dan mereka paling benar nah pada masa Advent ini juga kita diajak untuk merenungkan bahwa kita jangan suka melihat dosa orang lain juga kita merenungkan dosa kita sendiri dengan demikian kita juga dapat melakukan pengakuan dosa dan mempersiapkan diri menerima Yesus sebagai seseorang yang spesial bagi hidup kita bahkan melebihi contoh yang saya berikan tadi bahkan melebihi presiden melebihi artis maka persiapan kita pun melebihi persiapan kita ketika kita menyambut presiden ketika kita menyambut artis ketika kita menyambut tamu di rumah kita persiapan kita lebih dari itu karena kita menyambut mesiasang penyelamat manusia maka gereja katoli tidak mengajarkan kita untuk buru-buru merayakan natal karena natal kelahiran Yesus itu sesuatu yang kita anggap sakral dalam tanda petik maksudnya adalah sesuatu yang mulia sesuatu yang besar sesuatu yang melebihi perayaan harian kita lainnya atau melebihi penyambutan kita terhadap orang-orang yang kita pandang sebagai tokoh masyarakat maka dari itu bapak ibu mari kita menggunakan masa advent ini untuk mempersiapkan diri menyambut Yesus Kristus dan sebaiknya kita tidak merayakan natal pada masa-masa advent ini terutama kita sebagai orang katolik kita dianjurkan untuk merayakan natal pada tanggal 25 dan setelah itu baru kita boleh merayakan perayaan natal dalam komunitas-komunitas kita mengapa alasannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa merayakan kelahiran Yesus bukanlah perayaan biasa kenapa karena kita merayakan kedatangan seorang yang spesial bahkan melebihi kita menyambut tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkenal maka dari itu marilah kita memaknai masa advent ini sebagai kesempatan untuk kita merenungkan dosa-dosa kita mengadakan pengakuan dosa dan kita bertobat dari perbuatan-perbuatan lama kita sehingga kita pantas menyambut merayakan perayaan kelahiran Yesus itu sendiri maka mari kita merenungkan sabda Tuhan dalam masa-masa advent ini di setiap hari minggu atau renungan harian yang kita baca dan kita tetapkan hati untuk memperbaharui diri terlebih dahulu sebelum merayakan natal maka perayaan natal kita rayakan pada tanggal 25 Desember dan selanjutnya dalam komunitas-komunitas kita demikian bapak ibu alasan mengapa gereja katolik melarang kita merayakan natal pada masa-masa advent karena perayaan itu bukanlah sembarang perayaan dibutuhkan persiapan sebagaimana kita mempersiapkan hal-hal jasmania atau ketika kita menyambut toko-toko masyarakat atau orang-orang yang kita pandang terpandang atau orang-orang yang kita anggap spesial selamat menikmati selamat menikmati